Jangan lupa like, share, dan subscribe Hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman Jika sudah mari lanjut ke videonya Dikutip kerabat seleb dari artikel Kabar Fajar Seperti diketahui perkembangan terbaru Kasus pembunuhan Brigadir J terus bergulir Diketahui, beberapa waktu yang lalu Masyarakat digemparkan adanya pernyataan Salah satu seorang yang diduga Sebagai saksi kunci kejahatan Ferdi Sambo Yakni, seorang wanita yang mengaku Sebagai ART Putri Candrawati yang bernama Susi, dirinya juga menuding majikannya Sering menyiksa polisi laki-laki Dan mengambil organ tubuhnya Dari berita tersebut yang belum diketahui Kebenarannya, kini publik kembali Dikejutkan dengan penemuan skema Konsorsium 303 di tengah Kasus penembakan Brigadir J Lantaran dalam skema tersebut Ferdi Sambo disebut sebagai Kaisar Sambo, hingga di skema Konsorsium 303 yang melibatkan Ferdi Sambo juga melibatkan nama-nama Pejabat polisi di Indonesia Sementara, dari hebohnya Konsorsium 303 tersebut Telah mendapat perhatian dari Denny Darko Saat itu Denny Darko mengatakan Jika kemungkinan besar skema yang beredar tersebut Merupakan bocoran dari oknum kepolisian Dan ini menyebar persis seperti Kepolisian saat menangani kasus Membuat skemanya itu persis sama Sehingga ini dicurigai dibocorkan oleh Oknum kepolisian juga Kata Denny, dilansir dari kanal Youtube Denny Darko Menurut Denny Darko Semua bukanlah suatu rekayasa Dan mengancam sejumlah pemimpin Terkait hal konsorsium 303 tersebut Saya katakan tidak Bahkan ini mengancam hegemoni Para pemimpin yang saat ini Sedang menduduki jabatannya Katanya Denny Darko mengatakan Bahwa kasus Brigadir J ini Yang melibatkan Ferdi Sambo Dan rekan sejawatnya Bagaikan gunung es Ketika gunung es bagian puncak itu mencair Maka akan muncul bagian bawahnya Ada dugaan fenomena TGTP Artinya mati siji mati KB Ini adalah satu strategi Bandung Lautan Api Jadi Kalau ternyata tidak bisa didapatkan yaudah Orang lain gak boleh dapat juga Ujar Denny Menurutnya Bahwa pimpinan tertinggi sedang menanti Momen yang tepat Dia juga mengatakan Hal ini juga bisa menghancurkan impian Seseorang yang sudah dibangun sejak lama Rasanya saya masih menunggu Pak Jokowi atau Pak Mahfud MD ini Turun tangan untuk melakukan sesuatu Walaupun memang apa yang terjadi Saat ini terjadi dalam lingkup tertutup Di internal Polri Tetapi keresahan masyarakat pun Harusnya juga disikapi Dan tidak dibiarkan Katanya Sangat disayangkan Jika ternyata ini akan membakar Orang-orang yang ternyata Tidak ikut di dalam kasus ini Dan mereka adalah bintang-bintang Yang akan menggantikan bintang yang lama Lanjut Denny Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya